Dinasti Tang, 618907M, adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Tiongkok. Dikenal sebagai salah satu periode paling makmur dan cemerlang dalam budaya, seni, dan sastra, dinasti Tang secara luas dianggap sebagai zaman keemasan Tiongkok. Dinasti Tang didirikan pada tahun 618M oleh Kaisar Gaozu, yang juga dikenal sebagai Liwan. Ia berhasil menggulingkan dinasti Sui yang sebelumnya berkuasa dan membentuk pemerintahan yang stabil. Dinasti Tang mengalami masa kejayaan dan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. Selama dinasti Tang, Tiongkok mencapai tingkat kekuasaan dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah kekuasaan mereka meluas hingga mencakup sebagian besar Asia Tengah, wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk mengendalikan jalur perdagangan penting seperti jalur sutra dan mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Dinasti Tang dikenal karena pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan berbagai kebijakan yang progresif. Mereka memperkenalkan sistem ujian kepegawaian berdasarkan literatur klasik Tiongkok yang memungkinkan orang dari latar belakang yang berbeda untuk naik pangkat dan mendapatkan jabatan penting. Kebijakan ini memberikan peluang bagi orang-orang berbakat dan mendorong perkembangan budaya dan pengetahuan. Dinasti Tang terkenal karena kegemilangan budaya dan seni mereka. Puisi, sastra, dan seni lukis mencapai puncak kejayaannya pada masa ini. Beberapa penyair terkenal seperti Libai dan Dufu hidup pada masa ini dan karyanya diakui hingga saat ini. Seni lukis Tiongkok juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan gaya realis dan pemandangan alam menjadi populer. Dinasti Tang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Mereka membangun sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan produksi pertanian, memperluas jaringan transportasi, dan memperkenalkan koin logam yang standar untuk memfasilitasi perdagangan. Keberhasilan ini mengarah pada kemakmuran yang luas di Tiongkok dengan pertumbuhan kota-kota besar seperti Chang'an, Sekarang Sebelasan, dan Luoyang. Meskipun masa kejayaan dinasti Tang berakhir pada abad ke-9 dengan pemberontakan An Lushan dan keruntuhan pemerintahan yang berkelanjutan, warisan mereka tetap berpengaruh hingga saat ini. Mereka telah meninggalkan jejak dalam sejarah, seni, dan sastra Tiongkok. Sastra dan puisi Tang terus dihargai sebagai karya klasik, dan peninggalan arsitektur Tang dapat dilihat dalam berbagai situs bersejarah yang masih ada. Dinasti Tang adalah periode yang penting dalam sejarah Tiongkok. Pada masa itu, Tiongkok mencapai prestasi luar biasa dalam banyak bidang, dan kekayaan budaya dan seni yang dihasilkan masih dihargai dan dihormati hingga saat ini. Dinasti Tang mengilhami generasi berikutnya dalam mengembangkan budaya dan peradaban Tiongkok, dan tetap menjadi salah satu periode paling menarik dan signifikan dalam sejarah Tiongkok.